Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di Focus Study Club bersama dengan Kak Dante. Kita akan melanjutkan video kita dengan operasi hitung vektor berikutnya, yaitu perkalian suatu vektor dengan konstanta. Pada dasarnya ini adalah bentuk perkalian yang paling sederhana, yang aturannya mungkin dibilang aturan yang paling sederhana pula. Jadi aturannya seperti ini, ketika kita punya suatu vektor A, anggap aja A1, A2, A3, dan di mana K itu adalah suatu konstan, K di sini konstantanya itu nggak harus bilangan bulat, bisa juga pecahan. Maka ketika kita mengpekalikan konstanta tersebut dengan suatu vektor A tersebut, maka setiap dari komponen vektor tersebut, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z harus dikalikan dengan K yang sama. Ambil contoh aja kita punya vektor A, anggap itu adalah 1, 2, 1 misalkan. Ketika kita mau cari berapakah vektor dari 2A, berarti kan kita lakukan 2 dikalikan 1, 2, 1 kan. Setiap komponen dari vektor tersebut harus kita kali 2, jadi dapetnya adalah 2, 4, 2. Dan konstanta di sini nggak ada batasan yang jelas, konstanta ini bisa bilangan apapun. Bisa bilangan, jadi kayak di sini lebih tepatnya bisa dibilangkan bilangan real sih. Jadi karena dia bilangan real, konstanta positif atau negatif tidak masalah. Jadi nggak apa-apa kalau nilai K yang dapet negatif juga nggak apa-apa. Nah maka dari itu biasanya soal-soal yang berkaitan dengan perkalian vektor dengan konstanta itu digabung dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Kita ambil contoh, kita langsung ke soalnya aja modelnya seperti ini. Kita ada 3 soal gitu ya. Jadi vektor A dikasih tahu 3, min 2, 1. Vektor B dikasih tahu min 3, 4, 5. Ini udah dalam vektor garis ya maksudnya ya. Vektor C dikasih tahu 5, min 3, 2. Kita disuruh menentukan A tambah B tambah 2C. Yang A itu ya. Yang B itu adalah 2A tambah 2C. Yang C itu adalah 5A kurang 3C. Kita lihat digabungkan dengan wujud penjumlahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau menjawab yang bagian A dulu. Yang bagian A itu kan A tambah B tambah 2C. Langsung aja A itu apa? A tambah B tambah 2C. Berarti tinggal kita masukin A itu adalah 3, min 2, 1. Ditambah dengan B itu adalah min 3, 4, 5. Ditambah dengan 2C. Berarti 2 kali dari 5, min 3, 2. Oke. Jadi setiap komponen yang dikalikan dengan konstantar tersebut yang di bagian C ini. Kali 2. Jadi kita akan dapat 3, min 2, 1 ditambah dengan min 3, 4, 5 ditambah dengan 10, min 6, 4. Masing-masing kita kali 2. Jadi ketika kita dapat karena setiap komponen yang sekarang sudah jadi vektor penjumlahan biasa. Vektor penjumlahan biasa itu setiap komponen yang sama ya. Cuma bisa dijumlahkan atau dikurangkan kan. Jadinya 3, min 3, tambah 10 untuk sumbu X-nya. Min 2, tambah 4, kurang 6 untuk sumbu Y-nya. 1, tambah 5, tambah 4 untuk sumbu Z-nya. Kita akan dapat hasilnya adalah 10, min 2, tambah 4 itu 2 ya. 2, kurang 6, min 4, 10. Ini adalah hasil dari yang A. Mudah ya? Coba kalau misalnya kita mau cari vektor 2A tambah 2C. Sama aja. 2A tambah 2C. Berarti vektor A kita kali 2 dulu ya. 2 dikalikan dengan 3, min 2, 1. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan C-nya itu adalah 5, min 3, 2. Maka ketika kita lakukan perkalian, setiap komponennya dikalikan dengan konstanta tersebut untuk 2A jadinya 6, min 4, 2. Ditambah dengan setiap komponen dari vektor C dikalikan 2, jadinya 10, min 6, 4. Jadi kita akan dapat nilai vektornya adalah 6 tambah 10 untuk sumbu X, min 4, min 6 untuk sumbu Y, 2 tambah 4 untuk sumbu Z. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 16, min 10, 6. Ini adalah 2A tambah 2C. Mudah ya? Sekarang kalau misalnya kita mau cari vektor dari 5A, min 3C. Sama juga dari sini satu-satu ada pengurangan ya. Sama. Jadi kalau kita mau cari 5A kurang 3C, berarti 5 kali vektor A adalah 3, min 2, 1. Dikurangin dengan 3 kali vektor C adalah 5, min 3, 2. Kita akan dapat vektor A-nya kali 5 semua ya. 15, min 10, 5, dikurangi dengan 15, min 9, 6. Jadi kita akan dapat vektornya adalah 15, kurang 15, min 10, min, min jadi tambah ya. Tambah 9, 5, kurang 6 untuk sumbu Z-nya. Jadi kita akan dapat adalah 0, min 1, min 1. Ini adalah vektor 5A kurang 3C. Jadi ini yang dinamakan perkalian antara suatu skalar dengan vektor. Nah bagaimana dengan perkalian vektor dengan vektor? Tunggu di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya antara skalar dengan vektor kita kalikan, tidak ada masalah. Karena setiap komponennya langsung saja kita kali. Nah ketika vektor dengan vektor baru itu akan ada banyak cara. Dan ada aturan-aturan tertentu yang harus kita lihat. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!